Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik jumpa lagi di channel ayo kita belajar hari ini kita akan belajar ringkasan IPA kelas 7 bab 5 klasifikasi mahluk hidup bagian C mahluk hidup beraneka ragam mahluk hidup beraneka ragam yang pertama urutan takson mahluk hidup tujuan klasifikasi adalah untuk menyederhanakan objek mahluk hidup yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya ilmu tentang klasifikasi mahluk hidup disebut taksonomi hasil dari klasifikasi mahluk hidup adalah terbentuknya kelompok-kelompok mahluk hidup yang memiliki banyak persamaan disebut takson urutan tingkatan takson mulai dari yang tertinggi ke tingkat yang terendah yaitu kingdom regnum film atau dipisio klasis ordo familia genus species semakin tinggi tingkatan takson maka semakin banyak anggota takson tetapi semakin sedikit persamaan antara anggota takson tersebut sebaliknya semakin rendah tingkatan takson maka semakin sedikit anggota takson tetapi semakin banyak persamaan antar anggota takson tersebut Kingdom bagi hewan dan Regnum bagi tumbuhan merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar Organisme di dunia dikelompokkan menjadi beberapa kingdom atau kerajaan yaitu kingdom monera organisme tanpa membran intisel kingdom protista organisme yang memiliki jaringan sederhana kingdom pungi jamur kingdom plantai tumbuhan kingdom animalia hewan film bagi hewan dan divisi bagi tumbuhan merupakan tingkatan takson di bawah kingdom misalnya kingdom plantai terdiri atas 3 divisi yaitu brio pita lumut teridopita paku dan spermatopita tumbuhan berbiji khusus untuk divisi tumbuhan nama divisi selalu menggunakan akhiran pita anggota takson pada setiap film atau divisi dikelompokkan lagi menjadi takson kelas nama kelas pada tumbuhan diberi akhiran misalnya tumbuhan berbiji tertutup angiospermae memiliki dua kelas yaitu magnoliopsida dikotil dan liliopsida monokotil anggota takson pada setiap kelas dibagi lagi menjadi beberapa ordo atau bangsa berdasarkan persamaan ciri-ciri yang lebih spesifik nama ordo pada tumbuhan menggunakan akhiran ales contoh magnoliopsida dikotil memiliki ordo solanales, cucur vitales, dan malfales anggota takson pada setiap ordo dikelompokkan lagi menjadi beberapa familia berdasarkan persamaan ciri yang spesifik lagi nama akhiran takson familia menggunakan akhiran A.C.A.E contoh cucur bita C.A.E, asteraceae, dan poa C.A.E misalnya pelidae, canidae, dan homonidae anggota takson setiap familia dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri yang lebih khusus kaedah penulisan nama genus yaitu huruf pertama ditulis kapital dan dicetak miring atau di garis bawah contoh jagung, zea, dan padi orija spesies adalah takson yang paling rendah dan paling banyak memiliki persamaan suatu organisme dikatakan satu spesies dengan organisme lainnya jika dikawinkan dapat menghasilkan keturunan yang fertil tata nama penulisan spesies menggunakan aturan binomial nomenklatur penulisan nama spesies terdiri atas dua kata latin kata pertama menunjukkan genus kata kedua menunjukkan nama spesifiknya dicetak miring atau di garis bawah terpisah sebagai contoh penulisan yang benar untuk bunga mawar adalah rosa sinensis atau rosa sinensis pada organisme satu spesies terkadang masih ditemukan perbedaan ciri yang sangat jelas, sangat khusus atau bervariasi sehingga disebut varietas penulisan varietas dicetak miring atau garis bawah terpisah misalnya Gia Maispar Tunicata atau Gia Maispar Tunicata yang kedua klasifikasi makhluk hidup lima kingdom kingdom monera kingdom monera beranggotakan organisme yang bersifat prokaryotik atau tidak memiliki membran inti sel bentuk dari sel monera beraneka ragam ada yang bulat, batang, atau spiral berikut ini karakteristik umum dari kingdom monera prokaryotik tidak memiliki organel mikroskopis uniseluler atau multiseluler memiliki dinding sel memiliki DNA sirkuler kosmopolit dapat ditemukan dimana saja reproduksi secara vegetatif membelah diri atau fragmentasi contoh dari anggota monera adalah golongan bakteri dan alga biru atau cyanobacteria perbedaan dari keduanya adalah bakteri dapat reproduksi secara paraseksual atau pertukaran materi genetik adapun alga biru dapat melakukan fotosintesis karena memiliki pigment anthocyanin kingdom protista kingdom protista merupakan kelompok makhluk hidup eukaryotik sudah memiliki membran inti sel namun memiliki jaringan yang sederhana dan tidak memiliki organ ukuran tubuh protista mulai dari yang berukuran mikroskopis hingga yang terlihat jelas oleh mata protista dibagi menjadi tiga kelompok yaitu protista mirip hewan atau protojoa protista mirip tumbuhan alga atau ganggang dan protista mirip jamur protista mirip hewan atau protojoa tersusun atas satu sel atau uniseluler contoh plasmodium amuba proteus tripanosoma gambiense dan paramecium caudatum protista mirip tumbuhan alga atau ganggang bentuknya menyerupai tumbuhan namun tidak memiliki organ akar batang dan daun contoh glasilaria gelidium echema dan spirogira protista mirip jamur memiliki dinding sel dan bersifat heterotrop dengan cara menguraikan atau menelan jat makanan protista mirip jamur meliputi jamur air dan jamur lendir contoh pitoptora infestan 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 kingdom pungi organisme yang digolongkan ke dalam kingdom pungi atau jamur memiliki ciri eukaryotik sel berupa hipa atau benang dinding sel terbuat dari kitin tidak memiliki kloroplas serta dapat menghasilkan spora untuk perkembang biakan peranan jamur di dalam ekosistem adalah sebagai pengurai atau dekomposer jamur dapat menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik jamur juga dapat hidup sebagai parasit pada makhluk hidup lainnya kingdom plantai organisme yang digolongkan ke dalam kingdom plantai memiliki karakteristik eukaryotik berdinding sel memiliki kloroplas jaringan terdiferensiasi menjadi organ akar batang dan daun kingdom plantai lebih dikenal dengan tumbuhan berperan sebagai produsen tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu kelompok lumut dan paku ada pun tumbuhan yang berkembang biak dengan biji terdiri atas dua kelompok yaitu tumbuhan berbiji terbuka gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup angiospermae tumbuhan berbiji tertutup berdasarkan keping bijinya dibagi dua yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil kingdom animalia organisme yang digolongkan ke dalam kingdom animalia memiliki karakteristik eukaryotik tidak memiliki dinding sel multiseluler heterotrop dan secara umum dapat berpindah tempat dengan jelas ukuran hewan bervariasi dari yang berukuran mikroskopis sampai dengan berukuran sangat besar kingdom animalia lebih dikenal dengan kerajaan hewan mendapatkan makanan dari organisme lainnya struktur tumbuh hewan yang paling sederhana adalah golongan porifera yang menempel di dasar lautan ada pun struktur hewan yang paling kompleks terdapat pada golongan cordata hewan digolongkan ke dalam dua kelompok besar yaitu golongan invertebrata dan vertebrata invertebrata adalah golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang contohnya cacing, kerang, dan cumi ada pun vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki ruas tulang belakang contohnya ikan, katak, ular, burung, dan sapi nah adik-adik sudah selesai sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati